musik 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 what is up youtube? apa kabar kalian semua? hari ini kita akan shooting sebuah vlog yang gue juga penasaran, intinya kita akan stay tune guys oke sepatu dulu and i am ready oke buat kalian yang gak tau jadi anak-anak ini biasanya sebelum ngevlog akan gue ademin dulu seperti ini biar eh sparta no, tenang dia tau nih kita udah mau ngevlog makanya dia udah rusuh tenang dulu, semua tenang biar adem dulu, kalo udah siap nanti kita akan panggil mereka buat shooting oke, stayin dulu disini oke sooo hari ini kita sudah siap buat ngevlog snowy, eh snowy, sorry guys suka salah karena nih anak udah gede banget dan kadang suka lupa pas ngeliat dia sparta dan snowa sudah siap di kandang lagi pada ngadem biar gak ngos-ngosan ada mister dan bambino disini lagi ngecek kamera as you can see ya kan dan mister ruben dan lagi dateng bawa peralatan semua sudah siap tinggal kita mulai guys alright oke oke guys oke guys kita akan mulai vlog hari ini so kalo kalian suka nonton vlog Bims Radio kalian akan tau bahwa sparta, snowy dan juga snowa udah pernah di kasih sebuah kado ya kan salah satu diantaranya adalah sekarang, bantu dulu Ardo Inggris oke jadi disini ada kos kaki yang akan gue perlihatkan ke kalian buat sabar snowa ini buat melindungi kaki mereka ya kan hei snowa nah gue akan snowa nah gue akan lihat seperti apa reaksi mereka pada saat dipakein kos kaki ini guys oke jangan juga disana patah semua semua udah tenang udah santai gue akan keluarin mereka dan ajak mereka kesini dan gue akan pasang satu-satu dan kita lihat reaksinya seperti apa wait hei cakep cakep cantik cantik tidakentelee ters être sit snowa sit saai hait no saai climat dahulu snowa snowa buuh oke, Separta sudah disini biasa, walaupun muka sangar tapi manja banget, liat mempel ke ketek papahnya Snowa, si anak usuh cantik, biasa chill, ya kan kadang manja, iya sayangnya sayang kadang manja, kadang iya, iya Separta, jadi enak bener-bener ya muka ke cemurawan, sayangnya papah anyways, kita akan coba siapa dulu kayaknya si anak rusuh dulu karena dia lebih susah buat diatur Separta bisa tenang dulu, kita lihat reaksi seperti apa pada saat dia dipakaiin kuas kaki, perdana untuk pertama, ini bukan buat mainan ini bukan buat digigit, ini buat dipakai di kaki kamu, perdana Snowa seperti apa, dipakaiin kuas kaki atau sepatu ini, alright yuk, kita pasangin Separta, up sit, down Snowa here, sit down kita mau mau pakein eh, eh, bukan punya kamu yang warna pink, sayangnya aku tau kamu suka warna hitam, tapi kamu tuh cewek, oke cewek lebih lucu pake warna pink dan mama bilang, beli pink buat kamu kaki kamu tapi muat, ngeliatin kamu iya ampun, segede-gede, babon mungkin kita butuh bantuan Profesor Ruben Ungek yuk Profesor, pegang kakinya satu-satu, kita masukin seperti perkiraan gue tadi guys di saat pakein Snowa lihat Separta tenang dan kalem disitu ya kan nggak ngerusuh ya ampun, lihat guys ini bengkak karena bulunya dia saking tebel ya guys oke, satu kuas kaki sudah dipasang ya ampun, kaki kamu gede sekali sayang kaki hati jangan nyangkut di jempolnya stay, stay, stay guys, seperti dugaan gue tadi ya kan di saat gue pakein di Snowa Separta, tenang dan kalem makanya gue memilih untuk pakein Snowa duluan guys, si anak cantik sudah dipakein kaos kakinya Separta belum kita akan lihat dulu seperti apa nanti ya kan, jalannya yang pasti tadi dia kalem walaupun membutuhkan kumet dan mami dan kumet gue tancuin butuh 3 orang buat pakein kuas kakinya tapi sekarang sudah tinggal gue panggil ke arah sana kita lihat dia jalannya seperti apa stay stay, sit, sit, sit oke, udah cantik banget kita lihat dia jalannya seperti apa mata stay Snowa head, Snowa, Snowa head Slow, Snowa head good girl Snowa, good girl Slow, here here, Snowa head, here, Snowa guys ini guys sedikit bingung tapi jalannya agak lucu gitu guys kayak diangkat-angkat gitu tapi kayaknya dia cepet adaptasi kita banget ya Resta tuh ya ampun cantiknya oh guys udah Bapak, stop, stop ini selit buksi ya ampun apa ini? ya ampun campot satu ya ampun dia kesedengar guys dia kesedengar aduh, aduh ya ampun, ya ampun ya ampun Ya ampun Ya ampun Oh wow Guys Dia lari Dia lari kesenengan banget Karena ada sepatu Di kakinya Sampai copot-copot semuanya Oh wow Itu bukan bermainan Ya ampun Ya ampun dilepas lagi Snowa Snowa Sit Sit Down Down Snowa ini sepatu papa beli jauh-jauh Di Australia buat kamu pake Kenapa kamu copot-copotin semuanya Up Snowa 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 Kamu gak salah apa-apa sayang Bukan salahnya kamu yang saya Kamu anak baru Adik kamu yang bandel banget Snowa 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 Sit Snowa Snowa Sit Hey Sit Good job Snowa sayang Kenapa cuma ada sisa satu Tata kamu gak salah apa-apa Ini anak ini satu yang bandel Ini anak ini satu yang bandel Yaudah kalau kayak gitu Percuma Kamu pake Sini Salaman dulu Hand shake Shake hand Satunya Tangan satunya Eh Sit Sit Snowa Shake hand Satunya tangannya Sit Ya ampun guys Stop Guys Kayaknya Percuma Gue pakein ini di Snowa Saking rusuhnya tadi dia lari cepet banget sampai pada copot Kaki belakangnya terus sama mulutnya dicopotin yang depan-depannya guys Jadi yaudah sekarang kita coba tes pasang ini di Separta Oke So kalian udah liat tadi seperti apa Kuas kaki kodesan dipake Snowa Leave it Leave it Stay Stay Eh So sit sit Sekarang kita akan coba di Palta Kush Kuas kaki Hitamnya dia Oke Kalau menurut gue sih Separta akan lebih cepet beradaptasi ya setelah secara Dia itu working dog atau anjing pekerja Jadi dia akan terus aja berjalan seperti halnya dia biasa berjalan Tapi kita gak tau Mungkin ada efek-efek juga kayak Snowa tadi Kayak sakan-akan mereka lagi nginjek air gitu Oke kita pake dia dulu Start up Tangan kanan Wah ini butuh bantuan nih Bambi The Golden Iya Lihat sini kembis Bambi The Golden Oke Lahanin Ya ampun Dia punya anak baik Wah yang ini sih pas nih Jadi dia ini Ini apa? Ini El Mas Ini pas terus si Snowa ya sama Mamedi ya Hah? Ya anak pinter banget guys by the way Eh stay Tenang Awas Tangan kamu sebentar Tangan kamu jatuh Tidak 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 Iya, iya. Iya, iya, iya. Pegangin dulu, saya. Hei, Markain, anak baik. Tau nggak sih, guys? Bayi itam. Bayi rawan? Bayi tem-tem. Itam. Kalau kata Abi, itam. Hahaha. Kalau kata Abi, bayi itam. By the way, guys. Separta ini, kalau dipakaiin sepatu kayak gini, gak bisa sembarang orang. Kalau misal sembarang orang, dia bisa aja galak. Lajim jenis Separta ini. Tipe Belgian. Dan pertama Separta juga, dia nggak terus suka dipegang-pegang bagian-bagian kakinya oleh orang yang tidak dikenal. Tapi karena kita sudah sangat dekat. Jadi dia Wolesh. Nah, sebenarnya nih yang paling membutuhkan sepatu diantara anak-anak itu adalah Separta. Karena kalau kalian tahu, dia larinya tuh rusuh banget. Dia nggak mikirin mau jalan bebatuan, mau tajam-tajam. Akan dia terabas semuanya. Ya kan? Akan dia terjang semuanya. Dan kadang itu malah luka. Jadi dulu tuh pas Separta lagi sering gua ajak latihan. Sering banget kakinya akan luka-luka dikarenakan hal itu. Nah, jadi gua sih berharap ini bisa pasti Separta. Dan nggak copot-copot. Buat bisa ngelindungin kaki dia. Oke guys, sepatunya Separta sudah terpasang dengan rapi. Gua akan jalan ke sana, lalu gua akan manggil dia. Kita lihat dia jalannya seperti apa. Stay. Oke. Separtanya slowly. Oke. Separtanya slowly. Separtanya slowly. Oke. Separtanya. Oke, jalannya sih sedikit nggak biasa ya. Eh eh eh, Snowa jangan ganggu dong. Jalannya sih sedikit nggak biasa. Tapi. Guys, Snowa kalau suka nanggur. Entah. Awalnya sedikit aneh. Tapi seperti gua bilang. Dia cepet banget adaptasinya. Separtanya. Tapi yang pasti satu hal guys. Gua pribadi sih kurang srek sama pas kakinya. Dan kalau pun kalian mau beli. Yang tipe gua beli. Gua nggak saranin. Eh. Karena. Gampang banget coklat. Jadi baru dipakai jalan biasa aja. Separta udah coklat satu. Ya kan. Gua bakal kasih lihat tipe Tosaki seperti apa. Tosaki seperti ini nih. Meraknya nih. Box. Gua sih nggak saran. Gua udah beli sesuai dengan. Ukuran anjing masing-masing. Tapi ternyata dipakai lari. Mereka bisa copot-copot. Kalau kalian kepikiran buat beli jenis ini. Lebih baik. Kayaknya nggak usah. Karena kurang baik. Anak-anak sayang. Oke guys. Well. Itu adalah percobaan. Dengan kaos kaki. Ya kan. Dan. Ya pasti. Gua sih bangga banget sama mereka. Karena mereka cepet banget adaptasinya. Apalagi Snowa baru pertama kalinya. Jadi kalian lihat sendiri kan. Kerusuhannya dia. Dia seneng banget. Dia lari dari pada copot. Kalau di Separta sisa tiga. Satu copot. Tapi ya. Seperti itulah. Mereka. Yaudah guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like. Comment dan subscribe. Dan kalau kalian punya ide. Tentang apa yang bisa gua lakukan. Bersama dengan mereka. Langsung aja comment di bawah. Oke guys. Bye bye. Go guys. Go let's go.